Pengelima TNI Jenderal Muldoko pagi ini akan meresmikan Komando Gabungan Pasukan Elit Anti-Teror. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter Yul Yanawen yang sudah berada di lapangan banteng Jakarta Pusat. Halo Yul, apakah peresmian Komando Gabungan Pasukan Elit sudah dilaksanakan pada saat ini? Yul. Iya Rudi, di lapangan banteng kali ini masih dalam tahap persiapan dan kami baru saja memantau kehadiran dari Pengelima TNI Muldoko yang sudah tiba di tempat. Dan saat ini kami juga masih menunggu prosesnya latihan penanggulangan anti-teror ini dimulai, ataupun nanti adanya Pengelima TNI Jenderal Muldoko yang akan memimpin latihan dan juga didampingi oleh Kepala Staff Angkatan serta Pejabat Teras TNI yang juga nanti ikut terlibat dalam latihan penanggulangan anti-teror ini. Adapun untuk tema satuan kali ini adalah Satuan Penanggulangan Anti-Terorisme untuk melumpuhkan dan menghancurkan aksi terorisme untuk menjaga keamanan wilayah dan juga dalam rangka operasi militer dan selain perang. Dan juga Rudi dapat kami sampaikan bahwa adapun tujuan dari latihan penanggulangan anti-teror ini adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari Satuan 81 GULTOR Kopassus TNI AD dan Denjaka TNI AL dan Sat Bravo 90 Korpaskas TNI AU yang tergabung dalam Sat Pasus TNI agar mampu melaksanakan tugas GULTOR ke depannya dan juga terhadap aksi teror dalam rangka wujudkan kesiap-siagaan operasi GULTOR. Dan dapat Anda lihat bahwa di belakang saya ini langsung dari lantai atas bahwa persiapan telah dilakukan dan tamu-tamu VIP juga sudah hadir termasuk dari Panglima TNI MUDOKO yang baru saja hadir dan menepati tempat duduk VIP dan beberapa saat lagi nanti acara akan dimulai. Dan apun tercatat ada 479 personel Rudi nanti yang akan ikut dalam latihan ini yakni 180 personel dari Sat Pasus TNI dan juga 238 personel adalah dari tim pendukung TNI. Dan juga nantinya ada serangkaian acara yang akan dilaksanakan hari ini dan tentunya ini merupakan sebagai latihan untuk penunggulan anti-teror untuk Indonesia. Rudi. Ya ini menarik sekali ya Yul. Ini peresmian sebuah pasukan khusus yang elit tentang pasukan anti-teror. Apakah nanti pada proses peresmian ini akan ada kegiatan-kegiatan mungkin semacam aksi pasukan atau gelar pasukan atau seperti apa? Ya Rudi tentunya aksi latihan penanggulan anti-teror ini tidak cukup kalau hanya sekedar latihan namun juga nantinya ada aksi-aksi yang akan ditampilkan dan juga diantaranya ini adalah materi latihan seperti teknik, taktik, infiltrasi darat terus menembak reaksi dan dapat Anda lihat Rudi di belakang saya ini adalah gedung dari Hotel Borobudur nantinya akan ada aksi udara di mana nanti ada pesawat nanti juga yang akan terbang menuju ke gedung satu lagi di sebelah kanan saya mungkin kamera bisa diarahkan ke arah kanan saya ini dari gedung Hotel Borobudur nantinya pesawat akan terbang ke arah gedung dari Menteri Keuangan dan ini dapat dipantau oleh media dari lantai atas di lapangan banteng di mana nanti gedung ini akan terintegrasi dari para pasukan yang akan menunjukkan aksinya dan diantaranya tidak hanya itu saja Rudi bahwa nanti ada juga pencinakan bahan peledak kemudian juga ada rubber duck operation kemudian prosedur evakuasi dan pengawasan pengendalian operasi dan nantinya setelah latihan ini akan berlanjut acara di Monas yakni peresmian Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan atau Kopasus Gab TNI di Silang Monas yang juga nantinya akan dipimpin oleh General Muldoko Rudi Baik, terima kasih reporter Yuliana Owen dan juru kamera Eka Putra Pamungkas melaporkan langsung dari lapangan banteng Jakarta